perhatikan disini kalau anda benar-benar syahadatinnya anda harus mengakui Muhammad adalah hamba Allah tetapi selain dia hamba Allah, dia adalah rasul bukan sembarang orang tidak seperti perkataan orang-orang liberal menyamakan nabi seperti yang lainnya sampai di antara perkataan mereka bahwasannya itu syariat diucapkan oleh Muhammad di zamannya di zaman Arab, zaman dahulu setiap tahun yang lalu, maka jangan dibawa kepada zaman sekarang, zaman sekarang kita harus beriscihad, bikin hukum baru yang sesuai dengan zaman now dialah nabi zaman now orang liberal itu nabi bahlul dan dia mengatakan demikian seakan-akan dia berkata syariat Muhammad sudah expired sekarang kita muncul dengan syariat baru yang kita butuh iscihad zaman sekarang itu diucapkan oleh Uli Al-Absor dia mengatakan Muhammad bikin syariat itu sesuai dengan zaman dulu 19 tahun yang lalu sekarang zaman sekarang Allah menyuruh kita untuk beriscihad untuk membuat hukum yang baru yang sesuai dengan zaman sekarang ini ngawur total syariat Islam cocok untuk seluruh zaman dan seluruh tempat kalau dikembalikan seluruh iscihad zaman sekarang sekarang taruhlah syariat Muhammad sudah expire kita buang syariat Muhammad sekarang kita disuruh bikin hukum baru kalau gitu buat apa buat apa hadis buang seluruhnya tapi bikin syariat baru siapa yang disuruh beriscihad saya atau NT saya atau anda atau mereka atau kamu siapa yang disuruh beriscihad untuk bikin hukum baru gantikan syariatnya Muhammad siapa yang berani beriscihad apakah otak NT lebih bagus daripada otak saya atau otak kita lebih baik daripada otak mereka kalau begini caranya sudah buat apa ada syariat sudah hancur semuanya orang kembali pakai hawa nafsu menurut NT begini menurut saya begini rusak akhirnya orang bebas sebebas-bebasnya jadi ingat meskipun Muhammad adalah seorang hamba dia seorang apa rasul apa kesulian sisi dia seorang rasul yaitu membenarkan seluruh perkataannya sabdanya melaksanakan seluruh perintahnya kemudian meninggalkan seluruh larangannya kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya kalau anda meyakini Muhammad adalah seorang rasul dan anda berkata raditu billahi rabba wabi muhammadin nabiya aku ridu Allah sebagai tuanku aku ridu Muhammad sebagai nabiku wabil islami dini dan aku ridu Islam sebagai agamaku kalau anda ridu Muhammad sebagai rasul anda maka harus benarkan segala perkataannya konsekuensi dia seorang rasul dia pasti tidak mungkin salah kalau salah pasti ditegur oleh yang mengutusnya yang mengutusnya adalah Tuhan Tuhan tidak mungkin salah anda harus menjalankan segala perintahnya dan anda harus menjauhi seluruh larangannya dan anda harus beribadah kepada Allah dengan syariatnya tidak boleh bikin syariat sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati